Pelang kampung atau yang sering disebut dengan mudik menjadi tradisi wajib dilakukan perantau. Terlebih menjelang hari raya Idul Fitri ataupun hari-hari libur besar lainnya. Pada momen ini mereka berkumpul bersama keluarga merayakan hari kemenangan. Sayangnya, dalam dua tahun terakhir perantau harus menahan rindu merayakan lambaran di kampung halaman akibat sejumlah aturan pengetatan di masa pandemi. Namun di tahun ini pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemudik, yakni sudah divaksin booster atau menyertakan hasil tes COVID-19 bagi yang belum divaksin booster. Menyambut aturan tersebut, Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar vaksinasi COVID-19. Selatan Cakung, Jakarta Timur sepanjang bulan Ramadan. Untuk meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 dan menyasar kepada pemudik, Kulo Gebang dipilih jadi lokasi vaksinasi COVID-19 karena melayani keberangkatan bus antarkota antarprovinsi. Silahkan pulang ngambung mudik, tapi ada persyaratan tetap, karena ini masih posisi pandemi COVID-19. Paling tidak disyaratkan minimal, misalnya ini ada salah satu booster, makanya dilaksanakan panggilan vaksinasi booster secara gencaran ini kan, baik dari teman-teman Kemenkes, teman-teman dari TNI, dan dari Polri. Jadi artinya ada persyaratan. Kegiatan vaksinasi ini tentunya menjadi solusi bagi calon pemudik. Seperti Herlina dan Nela, yang memanfaatkan vaksin untuk menjaga diri dari penularan COVID-19 dan juga sebagai syarat perjalanan. Adanya gerai vaksinasi di terminal Pulau Gebang semakin memudahkan untuk mendapat vaksinasi, sehingga tidak perlu repot untuk mencari sentra vaksinasi. Kita kena, Kak, yang ketiga. Ya, biar jangan, ini, kan ada pandemi sekarang. Corona-corona itu, biar jangan kena kita, mengatasi lah. Mengatasi, biar jangan kena ini. Ya, bisa juga sih, biar bisa pulang kampung. Untuk keluarga sama semuanya. Vaksinasi COVID-19 yang digelar di area kedatangan terminal Pulau Gebang, selain diperuntukkan untuk bagi penumpang bus yang berangkat di terminal ini, juga terbuka bagi masyarakat umum. Dan juga melayani penyuntikan dosis pertama hingga dosis ketiga atau booster. Akbar Ramadan, Ciro Lino Lamba, Dai TV